Faktor demografi menjadi salah satu kendala yang dihadapi Polda, Kalimantan Utara dalam upaya mempercepat herd immunity di Kalimantan Utara melalui pelaksanaan vaksinasi Merdeka Direktur reskrim khusus Polda, Kaltara, AKBP Faisal Florentinus saat menghadiri pelaksanaan vaksinasi Merdeka yang bekerja sama dengan BEM Nusantara pada Rabu 22 September lalu mengatakan Polda sejatinya memiliki target dalam sehari bisa memberikan 8.200 dosis vaksin kepada masyarakat namun terkendala demografi Kalimantan Utara terutama yang tinggal di daerah pelosok karena dalam memberikan vaksinasi di wilayah sulit diakses membutuhkan kerja ekstra untuk waktu dan transportasi yang membawa perlengkapan selain itu, vaksin yang dibawa juga harus memiliki standar dan prosedur dengan suhu ruang tertentu agar vaksin tidak rusak terkait kendala tersebut, pihaknya memerintahkan jajarannya dari Polres hingga Polsek untuk menyampaikan dan mengakomodir masyarakat untuk mengikuti bila ada pelaksanaan vaksinasi Bukan sama tempatnya, karena demografi kita Karena masyarakat kita masih banyak yang di wilayah ya, di pelosok-pelosok Itu yang mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan transport juga kan Jan Nuryansyah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!